Seorang mahasiswi di Kabupaten Oganilir tewas akibat ditikam oleh dua kawanan begal. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit setempat. Nyawa Natsua Keisha Savitra tidak tertolong meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit Mahyu Sahra Indralaya Kabupaten Oganilir pada Sabtu pagi pekan lalu. Mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Oganilir ini tewas setelah menjadi korban begal sepeda motor. Sementara rekannya Aldo Prasetyo yang juga menjadi korban menderita luka sabetan senjata tajam. Kejadian ini bermula saat kedua korban dihampiri oleh dua orang yang tidak dikenal saat berada di kawasan Tanjung Senai, Kabupaten Oganilir. Kedua pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor. Salah satu pelaku menyerang secara brutal dengan senjata tajam hingga mengenai kedua korban. Mahasiswa, Chanyo kan? Orang lanang beti itu. Orang yang ini nanyo, pura-pura nanyo kan. Mana alamat mancing? Jawab, orang dua ini gak tau. Jadi orang yang nanyo tadi berdua dia naik motor. Bergi ke arah senai. Setelah itu, gak lama balik lagi kan? Nah, balik lagi itu Buang dua pelaku ini Ngancam pakai pistol sama Parang Nah, ngancam korban ini kan Nah, itu yang betinonya Yang kena Susuk Piso, caknya ya Kondisi korban sekarang ini gimana? Kalau korbannya Yang bawanya ke rumah sakit Mayuzara Yang betinonya kan Belah meninggal ya Bawa ke lahat Yang lanangnya ya lukau disini Korban diduga Mahasiswi ya, bener? Ya, tadi infonya dari kawannya Mahasiswi teknik putri Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara Polisi menemukan sepucuk senjata Api rakitan dan sarung Senjata tajam di lokasi kejadian Informasi itu Ya, disitu lagi nolong Sedang nolong Sedang nolong dihampiri sama dua orang Itu sudah pelaku Oke Kemudian Dianggilan motor itu Di lokasi Ditemukan barang bukti Diluga sering dirakitan Kemudian Kemudian Duga juga Sarung Sajam Tentunya Disini Tim opsional kami Dibantu Dibantu sama Data Trust Pada sumsel Iya Mengungkap penyelidikan Untuk mengungkap Peristiwa tersebut Mengungkap ininya Kejadian dan pelakunya Oke Dituga dua orang Untuk saat ini Gimana identitasnya Pak Budak Kalau sudah di kantongnya Pak Masih dalam penyelidikan atau gimana? Masih-masih dalam penyelidikan Tim gabungan dari Jatan Ras Polda Sumsel Bersama tim Reskrim Polres Oganilir Masih memburu kedua pelaku Deddy Irwansyah melaporkan Dari Kabupaten Oganilir Dari Kabupaten Oganilir Dari Kabupaten Oganilir